Wow Hexarich Hexarich Jadi si Andrew Garofit ini bermain sebagai Desmondos 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 Jadi ini true story ya Desmondos story Jadi dia bekerja sebagai Angkatan Darat Amerika Serikat Terus dia tuh bagian ini, bagian medis Medis Dan sebenernya gini pak Dia tuh dibikin medis Dia tuh kan untuk berjaga-jaga Biasanya tim dari situ dibekali dengan ilmu berperang Tapi dia tuh bukan petugas medis biasa Jadi BPMB Bukan Bukan petugas medis biasa Desmondos itu berani mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain Bahkan dia menolak untuk mengangkat tenjata Demi menghabisi nyawa lawannya Caranya gimana? Jadi Desmondos itu adalah pemenang Congressional Medal of Honor Atau CMOH CMOH Karena keberhasilannya adalah menyelamatkan puluhan tentara selama perang dunia kedua Wow banyak banget ya Gitu Jadi ini mengangkat sosok biografis orang gitu Biografis orang Ini 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 salah satu pahlawan ya Salah satu pahlawan ya Iya pahlawan ya Jadi film ini merupakan Diangkat dari case-nya nyata waktu perang di Okinawa Jadi filmnya story disuruh oleh Mel Gibson ya Mel Gibson ya Mel Gibson ya Dan Dan ini penulisnya ini oleh Gregory Crosby Robert Robert dan Radal Radal Apa itu? Apa? Adal Wallace Ya Jadi suatu adanya Mel Gibson Penulis skenario oleh Gregory Crosby Ada Robert Snakehand Permainnya Ada Andrew Garver tentunya Ada Teresa Palmer Ada Teresa Palmer Ada Sam Worthington Dan ada Luke Breezy Luke Breezy Terus sebab menurut gue yang main ini bukan sih agent Agent itu Agent Yang jadi ini Yang jadi Itunya Captain America Wah Oh iya bener-bener 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 Ya kan Yang pertama Yang sebelum dia masuk ke S kan Ya sebelum dia masuk ke S Itu dia Dan ini Ada beberapa fakta Menurut Kisah nyatanya Pada saat dirinya Si Desmondos ini Itu masuk ke Army pada tahun 1942 Dan kalo gak salah dia sekarang masih hidup ya Masih hidup ya Gila Gila Apa rasanya ngeliat dia Diceritain di film gitu ya Nah itu nangis Engga Artinya itu kita Itu dihargai Iya Dihargai Coba Indonesia Ada gak kisah-kisah perang diangkat? Adalah Soekarno Merah putih itu Bener-bener Terus ada apa tuh? Dan menurut Desmondos Film Hacksaw Ridge Ini Dalam segi kekerasan Sangat nyata Dan tidak dibuat-buat Terasa kembali ke masa lalu Wow Ini Merotokasinya Merotokasinya Iya ibarat ada Waktu film ini ya B.J. Habib Jadi dia bener-bener dia yang Dia kasih tau Waktu itu gue begini Waktu itu gue begini Posisi disini Posisi disini Dan itu bener dia kasih tau Sedih banget ya Dan ini Andrew David pun Melakoni acting Seperti dirinya Di masa lambau Sangat Dengan sangat-sangat baik sekali Iya Jadi dia Kayak ibarat jadi orang-orang ini Orang jaman dahulu kala ya Jaman dahulu kala Gitu Tapi Keren banget lah Andrew Garfield Ditunggu aja Pokoknya film ini Akan rilis Bulan November 2012 Jadi Gue masih nonton nih kayaknya Keren banget Ini keren banget Keren Hacksaw Ridge Terakhir film biografi Yang gue tonton itu apa ya Horizon Ya Ya Si siapa Mark Waller Mark Waller Itu puternya Puternya bisa ada Oke Pada film coming soon kita Yaitu Hacksaw Ridge Jadi Pokoknya ini Film ini digarap oleh Memproduksi Cross Creek Pictures Pandemonium Dan Paramount Presentation Bukan Paramount Presentation Pokoknya film Hacksaw Ridge Akan mulai tayang Di awal bulan November Tapi Masa-masa penjanjian itu Masa-masa yang kelam banget Hmm Banyak sekali korban-korban Yang berjatuhan Iya Lu jangan jadi historis gitu dong Itu dia Oke Habisnya kita bahas belum top 5 Mau ada top 5 nya please Jadi Oh belum ternyata ya Belum ya Kita bahas apa lagi ya Tapi ini ada ini loh Dia Melakukan aksi Menendang Merendang granat Eh bukan Apa namanya Menghalau Menghalau Sambilnya terpelanting 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 ya Tadi ya Tadi ya Tadi ya Tadi ya Eh Setelih